buruk ini jangan jadi penakut nanti ini temennya apa nih ya orangnya sih langsung cek pakai salun tangan kamu apa yang takutin sih pakai salun tangan langsung cek langsung remes gitu langsung bawa keluar udah buruan nah justru karena bergerak kok tangkep kamu harus berani ya itu sudah pakai ini sarung tangan cepetan nanti malah keburu ke kamar kamu malah kamar kamu apa gak mau tangkepin biarin nanti kayak celana dalam udah tangkep set anggar singgirnya tercopot apa yang ditakutin terus cek enggak langsung aja ditangkep gak apa-apa langsung di kegem pakai tangan langsung 123 langsung 123 langsung cek nah terus keluar 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 udah siapa giggle gue? gue giggle udah kemana tuh pocah? tas? udah kok mandi? di tangan di tangan? iya begitu oh pake itu bukan pake sabun pake musim muka nah itu makanya kamu jaga kebersihan ya sisah-sisah makanan kamu itu ya sama tisu sama tisu tuh jadi harus kok nangis? besok kemarin selalu tangkap lagi pak kalau makanan disitu sama tisu disitu tisu makanan itu disumpel-sumpelin nah akhirnya kecohannya kan jadi ke kamarmu sendiri ya kamar kamu juga kebersihan itu tanggung jawab bersama tas kok kecoh sih di kamarmu kan? nah kan di kamarmu kan? itulah kesalahan dirimu eh? begitu aja jadi nangis ini kita udah menemani sobat cuan sobat cuan dan juga topi-topi yang menarik yang terkait dengan umum 2024 ini untuk meragam akan tas emang lihat dong mas kun tadi yang nomor 2 mana dia? nomor 2 atau rangkas? bukan nikam yang kita nomor 2 enggak enggak tahu tas yang taruh ya? kamu ambil lagi pak nggak? yang bilang ini tas buah apa enggak gitu hehehe 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 anak papa lucu ya hehehehehe 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 itu kamu harus belajar bisa tas jangan takut tapi kecoa gedean kamu tapi kecoanya ya? hmm ya? kamu bilang aku tidak takut kecoa gitu hehehe lagi diajarin kok aku tidak takut kecoa aku tidak takut kecoa aku tidak takut kecoa bukan aku kecoa hehehe aku tidak takut kecoa nah ya begitu ngomong kecoa itu kecil gitu tapi itu kecil aku besar aku tidak takut kecoa gitu aku tidak takut kecoa nah ya begitu udah berani emang tadi bagaimana pas ditangkep kecoanya ngomong 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 apa klitik klitik gitu hehehe hehehe enggak papa itu harus belajar begitu jangan jadi cemen gitu cemen gitu iya di Jakarta segera ngomong di kecoa nah terus? iya semang segera ngomong di kecoa terus? iya ngomong di kecoa iya ngomong di kecoa tisu nah makanya gini kamu kalau di kamar ya itu kan dari kamar kamu tisu bekas kamu ingus apa segala macam itu jangan digeletak ngerti enggak? disini bantalnya tuh jangan tutup begitu ini papa lagi bilangin disini bantalnya disini biar kelihatannya begitu supaya ditegaskan ya satu tisu jangan dilepit-lepitin kalau kamu taruh misalnya di dekat sampah atau apa itu masih mending papa kan bisa pungut nah kamu taruh di dalam bantal di bawah bantal gitu enggak boleh ya terus makan itu jangan di kamar makan jajanan nah itu sisa-sisa rontokannya itu kecoa makan gitu maka dulu ipin-upin sampai dijadikan kecil biar dimakan sama kecoa gitu di geja-geja kecoa tuh itu karena ipin-upin makan di kamar enggak dibersihkan jadi enggak takut lagi ya kalau ada kecoa ya ditangkap dibuang ya dan untuk mencegahnya harus diber 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 jelas diber diber sihkan siapa yang bersihkan siapa yang bersihkan kok papa udah berapa jam kamu belum sikat kiki pagi pagi-pagi enggak sikat kiki kan orah 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 iya ya udah sikat kiki sekarang mau lagi ingat mau mandi enggak mau sikat kiki sempetan jangan sampai lupa sikat kiki nah itu kecoaannya nanti ke mulut itu kalau enggak sikat kiki bau gorengan sih katanya enggak mau mandi mandi juga enggak apa-apa mandi mandi sikat gigi dulu ya baru mandi ya ya iya iya gitu itulah harus sedikit diajarin tegas eh mamah mau ngapain mah ha wah mamah toket eh tom tigit tok tomcat toket bisa mah pasang sendiri mah mau dipasangin enggak kalau enggak mau yaudahlah pasang sendiri aja sudah nah ngapain enggak punya bini kayak gitu aja dipasangin laki iya itulah yang pasti pasti aja inilah fungsinya bini gitu yang enggak dikerjain laki-lakinya kan cuma nyari duit doang selebihnya sudah bini katal oh katal betul Hati-hati-hati-hati